Kemudian tersangkanya pelakon saya kenapa mau dipulangkan? Satu, satunya lagi begitu lagi ke kami. Kalau begini hukum nggak ada ini. Kalau Bapak di sini paksakan gendak, berarti itu juga yang si pelakon memaksakan gendak kepada Bapak. Oh jelas. Pak, dalam Undang-Undang 2009 tentang kuasaan kehakiman itu jelas, Pak. Makanya Pak, saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini Pak, ini kami mau menanggungkan penahanan. Sudah masuk, terus proses hukum. Saya mau silaturahmi, ada yang salah silaturahmi seperti ini. Makanya kami mau negahkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penampuan penahanan. Penampuan penahanannya kami sehargai. Makanya panggir, nanti kami hadirkan. Tidak, kalau tidak laporan lainnya sekarang kami tanggal. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada kemampilan, kami hadirkan. Memaksakan gendak. Oh tidak, tidak. Pak, Bapak yang memaksakan gendak, kenapa ini diskriminasi? Tidak ada diatur dalam semua masyarakat itu. Pak, saya bicara dulu, saya bicara dulu. Saya bicara dulu, saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Kasat Reskrim, Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, jadi sorotan usaha digeruduk hingga di kepumpuluhan personel TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 Agustus 2023. Terlihat, Kompol Fatir mencoba menjelaskan kepada salah satu personel TNI Angkatan Darat, Mayor Dedy Hasibuan. Perdebatan pun tak terelakkan antara Kompol Fatir dan Mayor Dedy. Sementara itu terkait penggerudukan yang terjadi, Kabupaten Umas Polda Sumud, Kombes Hadi mengatakan bahwa hal itu hanya kesalahpahaman semata. Diketahui Mayor Dedy memasukkan surat penangguhan penahanan terhadap salah seorang tersangka permasuhan surat tanah XPTP N2 pada 3 Agustus 2023. Sementara surat tersebut baru masuk ke Satreskrim Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Sehingga ada jeda waktu menyangkut proses permohonan penangguhan ini. Hadi bilang soal kedatangan Mayor Dedy Hasibuan sebenarnya hanya kesalahpahaman saja. Yang mengatakan kesalahpahaman ini bersifat pribadi bukan antar institusi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pada saat ada beberapa, kemudian satu ditampungkan, satu tidak. Bapak tanya diri Bapak sendiri, cari aturannya, boleh enggak tidak seperti itu. Satu ya Pak ya, terkait dengan laporan kondisi ini, kan Bapak ingin jadikan acuan Bapak untuk ditahan. LP ini, yang lain juga belum buka, apakah di piring atau tidak. Makanya, Bapak belum menggelar, tapi Bapak sudah bisa. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk kemarin, maka saya jawab. Saya datang ke sini mengantar Pak, langsung radu. Dan Pak ke Bapak juga, Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai password loh itu, digital itu. Saya tekan, terus 9 kali saya bel, kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kaset tidak ada di tempat komponnya. Saya menemui Jogodok di pas pangkir saja, enggak seperti ini, susahnya. Seorang kompon, susah sekali menemunya. Bapak datang tiba-tiba, saya pasti tidak ada pangkir. Pak, yang namanya ini, ini punya negaranya Pak, punya rakyat. Saya punya pangkir juga di kundang sana, setiap orang mau datang tiba-tiba Pak. Enggak ada, saya sudah bersulis. Saya sudah menemukan Bapak, saya sudah jelaskan prosedurnya.